Oke baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Tentunya balik lagi dengan Mas Mimin Sarmin ya Yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana kita baru saja disajikan dengan Adegan Argadana yang sudah menikahi Tante Safira Tentunya Tante Safira dan Argadana Yang saat ini sangat berbahagia sekali Sehingga saat ini Maudie yang hendak berangkat ke pernikahan Tante Safira dan Argadana tersebut Tentunya Maudie dan Kendra Wilantara Butuh proses untuk berangkat ke pernikahan Argadana dan Tante Safira tersebut ya guys Apalagi saat ini Yang mana Tante Anita yang tidak mengizinkan Maudie untuk berangkat ke pesta pernikahan Argadana dan Tante Safira Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan di episode selanjutnya Yang mana Argadana sangat terpukau saat melihat kecantikan dan keanggunan Tante Safira tersebut Tentunya hatinya Argadana yang saat ini berdebar-debar setelah melihat kecantikan Tante Safira ya guys Dan saat ini yang mana Agil yang sempat hendak menggagalkan rencana Maudie yang akan berangkat ke pernikahan Argadana dan Tante Safira tersebut Di sini Bang Jago yang berhasil menahan Agil yang hendak menahan Maudie dan Ken untuk berangkat ke pernikahan Tante Safira dan Argadana tersebut Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Jangan lupa untuk selalu dukung terus Sinetron Love Story The Series Dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini Agar menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga ya guys Dan kita lanjut lagi yang datangnya dari Love Story The Series Akankah saat ini Agil yang berusaha untuk menggagalkan keberangkatan Maudie dan Kendrawilantara ke pernikahan Argadana dan Tante Safira Tentunya di sini Agil yang sempat dikerjai oleh Bang Jago Sehingga Agil yang saat ini harus menjadi angkat-angkatan ataupun kulit Sebentar ya guys ya Di sini tentunya Bang Jago yang mengetahui bahwa Agil lah penyebab dalang dari semuanya Dan sebelum lanjut lagi Mas Mimin Sarmin ingin tahu nih guys Kalian penggemar Sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Karena di isi video ini Mas Mimin Sarmin membahas alur cerita episode sebelumnya Dan akan memprediksi episode selanjutnya Dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus dan tonton videonya sampai habis Dan kemungkinan di episode selanjutnya yang akan terjadi Di sini Kendrawilantara yang berhasil untuk berdatangan ke pesta pernikahan Argadana dan Tante Safira tersebut Hingganya saat ini Tante Anita sangat terpukul atas apa yang sudah terjadi saat ini Yaitu Argadana dan Tante Safira telah sah menjadi suami istri tentunya ya guys Sehingga saat ini Tante Anita yang membuat situasi dan akan menggagalkan pernikahan Tante Anita, Tante Safira dan Argadana tersebut gagal total Hingganya saat ini rencana-rencana Tante Anita cukup tidak baik Sehingga membuat Tante Anita sangat terpukul atas Argadana Yang saat ini sudah resmi menikah dengan Tante Safira ya guys Dan sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channelnya Mas Mimin Sarmin ini ya guys Agar menjadi channel gedes seperti channelnya para tetangga Dan kita doakan juga agar Lob Story The Series menjadi rating nomor 1 di SJTV Dan kita lanjut lagi yang datangnya dari Lob Story The Series Akankah saat ini Tante Anita Yang sudah mengetahui bahwa Argadana telah menikahi Tante Safira Hingga membuat saat ini Tante Anita sangat frustasi dan sangat stres atas kabar yang sudah menimpa Tante Anita tersebut Dan di sisi lain saat ini Tante Anita yang harus menjadi wanita yang habis semua harta-harta pendana Tentunya ya guys di sisi lain saat ini Agil yang berhasil untuk membawa semua harta dan uang perhiasan Tante Anita tersebut Hingganya saat ini Tante Anita yang harus menjadi perempuan yang janda tentunya ya guys ya Semoga Tante Anita di sisi ini bisa menjadi wanita yang lebih baik lagi Hingganya Tante Anita bisa membuat Maudie yang bisa menerima Tante Anita sebagai bundanya kembali Dan di episode selanjutnya yang mana Tante Anita yang saat ini sangat reseh sekali ya guys Apalagi saat ini Tante Anita telah cemburu beratu kepada Tante Emily Yang mana pada saat Argadana sedang memotok si kembar Maura dan Mayra Hingganya saat ini Tante Emily dan Wilantara sedang berdekatan Sehingga membuat Tante Dinda yang sangat marah dan murka terhadap Wilantara suaminya tersebut Hingganya saat ini Wilantara yang hanya bisa menerima apa adanya Dengan kebicaraan-perbicaraan Tante Dinda tersebut ya guys Sehingga membuat Wilantara yang harus mengeluh dadanya Dan di episode selanjutnya akankah Tante Dinda yang serewet dan sangat jengkelin banget Akan diceraikan oleh Wilantara ya guys Dan tentunya Wilantara yang sudah muak terhadap Tante Dinda tersebut Hingganya Wilantara yang sudah kehabisan kesabarannya membuat Wilantara Untuk mengakhiri pernikahannya dengan Tante Dinda tersebut Semoga kita doakan juga agar saat ini Tante Emily Yang masih membuka lapang dadanya dan hatinya untuk Wilantara Hingganya saat ini Tante Emily yang tidak bisa move on kepada Wilantara tersebut Dan untuk tahu alur cerita yang selanjutnya Jangan lupa untuk selalu saksikan terus Sinetron Love Story The Series Yang tayang di SCTV satu untuk semua ya guys Dan akankah ini semua terjadi? Yuk saksikan terus dan pantengin terus Sinetron Love Story The Series yang tayang di SCTV Dan disini Mas Mimin pamit undur diri Apabila ada kesalahpahaman Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Wabilai topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!